Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menetapkan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2025 untuk Kota Jambi sebesar 1,89 triliun rupiah, di mana hal tersebut diputuskan pada saat sidang padipurna DPRD Kota Jambi pada hari Selasa 18 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menetapkan anggaran untuk Kota Jambi tahun 2025 sebesar 1,89 triliun rupiah, di mana hal tersebut telah disetujui oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Jambi, di mana APBD Kota Jambi 2025 tercatat total anggaran sebesar 1,89 triliun rupiah dengan target pendapatan asli daerah sebesar 558,7 triliun rupiah, serta pendapatan transfer sebesar 1,33 triliun rupiah. Ditargetkan sebesar 557,779,746,000 rupiah, padangan kena APBD tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,24% Atau Rp240,744,000 rupiah dibandingkan dengan APBD Kota Jambi 2024 sebesar 545,539,2 triliun rupiah. B. Pendapatan transfer yang semua diponeksikan pada APBD Kota Jambi 2024 sebesar 1,18 triliun rupiah, 531,643,000 rupiah, menjadi sebesar 1,332,944,725,000 rupiah, meningkat sebesar 15,749,1 triliun rupiah, bila dibandingkan dengan pendapatan transfer pada APBD Kota Jambi 2024. Pendapatan transfer yang terdiri dari 1 pendapatan transfer pemerintah masyarakat besar 1,228,590,721,000 rupiah. Dengan iklian, dana yang bagi hasil semula diponeksikan sebesar 1,133,884,489,000 rupiah, menjadi sebesar 1,125,956,294,000 rupiah. Dana melaporkasi umum yang semula diponeksikan sebesar 8,610,000 rupiah, 843,182,000 rupiah, menjadi 847,731,190,000 rupiah. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Fareli, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan dan pelayanan di Kota Jambi. Yang salah satu terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi. Cukup melelahkan dan panjang, membangunan, memperkenalkan dengan kesimpulan pembahasan HPPD yang dipuangkan dalam kemampuan HPPD dan pembahasannya di Kota Jambi. Kota Jambi ini, kita memperkenalkan ketahir dan faksin-faksin yang diperkenalkan HPPD yang disampaikan. hadapan kami, tadi sudah kita jelaskan secara bersama, tapi kita dengarkan memang fokus kita adalah bagaimana kemampuan pusulat-pusulat masyarakat yang tercantum, tercantumkan dalam mekanisme pusulat melalui pusulat-pusulat. Itu yang menjadi salah satu poin penting bagi kami DPR untuk komitmen bagaimana proses pencapaian pusulat ini melalui pusulat yang bawah, yaitu di tingkat kurun. Kemudian juga ada beberapa juga kemampuan kami di OPD-OPD yang untuk menambahkan anggaran atau merelaksasikan anggaran itu akan dapat tepat guna. Contohnya konsum fokus kami, yaitu pengolahan sampah yang memang harus kami backup di tahun depan, di tahun 2025, kita harus melakukan penambahan anggaran kembali, yang menambahkan kembali untuk sewa, sewa mobil, truk, 8 unit untuk pengamputan, karena pengalaman kita di 2023 ataupun memasuki 2004 soalan sampah, tingkat kesadaran kerendahnya masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan tidak ditopangnya dengan jumlah unit yang tidak memadai lagi karena banyak juga unit-unit yang sudah tidak layak pakai sehingga kami memutuskan bangga tidak untuk atau menganggap untuk sewa.